Selama ratusan tahun, Vatikan mengkategorikan kapibara sebagai ikan. Hal ini bermula ketika pendeta dari Venezuela menulis surat kepada Vatikan yang berisi pertanyaan tentang kapibara yang biasa mereka konsumsi. Terutama selama 40 hari selama masa perat pascah bisa dikategorikan sebagai ikan. Mungkin maksudnya menanyakan bagaimanakah hukumnya jika mereka mengkonsumsi kapibara, apakah boleh atau tidak. Jika boleh dimakan, mereka memohon agar kapibara dikategorikan sebagai ikan karena memenuhi syarat sebagai ikan. Setelah melakukan kajian mendalam akhirnya berat tahun 1784, Vatikan memutuskan bahwa kapibara termasuk ke dalam ikan dan boleh dikonsumsi selama masa perat pascah. Hal ini berdasarkan pada ciri kapibara yang memiliki selaput di kakinya, bau amis pada dagingnya, dan menghabiskan sebagian besar hidupnya di air. Vatikan menggarisbawahi hewan yang menghabiskan hidupnya di air dengan cerita tentu memenuhi syarat termasuk ke dalam hewan akuatik meskipun hewan tersebut tergolong mamalia ataupun burung.